Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Legenda Timnas Bantu Sintayok, Mental Eropa Marcelino Ferdinand, Indra Syafri jemput pemain keturunan. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia serius dalam menatap laga ucu-coba FIFA Match Day Judi kali ini. Bahkan, skuad Garuda mendapatkan tambahan amundisi baru. Kali ini, kekuatan tersebut datang dari jajaran staff kepelatihan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayok dikabarkan akan dibantu oleh sejumlah Legenda skuad Garuda, di mana sang asisten Nova Arianto kini tidak sendirian. Ada empat staf pelatih skuad Garuda yang akan menjadi kekuatan tambahan. Mereka di antaranya adalah Haryanto Prastio, Karis Yulianto, Sofi Imam, dan Andreas Kristianto. Mereka diketahui bertemu dengan Nova belum lama ini. Tentu kemampuan mereka pun dinantikan dalam membantu rajikan Sintayok. Timnas Indonesia berhasil mendapatkan dua lawan kuat di ajang FIFA Match Day Judi kali ini. Mereka akan menjemput Timnas Palestina dan Argentina untuk agenda kali ini. Jelang pertandingan tersebut, para penggemar justru heran dengan pilihan lawan-lawan Timnas, utamanya Argentina. Mereka sadar kualitas La Albi Celeste jauh di atas Mark Locke dan kawan-kawan. Sementara Timnas Indonesia kini sedang dalam misi memperbaiki peringkat mereka di ranking FIFA. Namun dalam hal ini, Erik Thohir menyebut bahwa skuad Garuda membutuhkan laga tes nyali. Mereka akan membangkitkan nyali, motivasi, dan mental dengan bertanding melawan tim-tim kelas atas. Selain itu, ini juga menjadi cara agar dunia bisa melirik kekuatan sepak pula Indonesia. Namun Menteri BUMN itu pun tetap mengatakan bahwa laga melawan Palestina tak kalah penting. Sebab Indonesia harus menang melawan The Lions of Canaan jika ingin mendapatkan poin tambahan. Bintang Timnas Indonesia, Barcelona Verde dan Pantang Gentar, meski akan menghadapi jawara piala dunia 2022 Timnas Argentina pada FIFA Match Day ini. Pemain yang berkarya di Liga Belgia itu pun mengaku akan mempersiapkan mental sebaik mungkin. Laganya ini pun game menantang sebab Argentina dipastikan akan dihudi oleh pemain terbaik dunia seperti Lionel Messi. Tentu ini merupakan kesempatan yang sangat langka. Pemain KMS Kadinze ini pun ingin mempersiapkan mental sebaik-baiknya agar tidak grogi saat menghadapi Argentina. Marcelino sendiri tengah dalam motivasi dan kepercayaan diri tinggi. Setelah berhasil membawa Timnas Indonesia U22 meraih medali ambas di SEA Games 2023 Kamboja. Rata Ma'arhan kini muncul mas sebagai nyawa tersendiri bagi Timnas Indonesia. Tak lengkap rasanya bisa menonton Timnas Indonesia berlaka tanpa XPSS Semarang tersebut. Ada satu alasan mengapa Arhan selalu mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk masuk ke Timnas. Dimana baik kelahiran Kabupaten Blora 21 Desember 2001 ini memiliki sebuah kealian yang tidak dimiliki pemain lainnya. Dimana ia memiliki lemparan ke dalam yang sangat jauh dan bisa merepotkan lini pertahanan lawan. Kini Arhan pun akan diberi kesempatan menunjukkan kebolehannya itu kepada dunia. Sebab ia bersama Timnas Indonesia akan bertemu dengan Timnas Argentina di FIFA Match di Juni ini. Sandy Walsh mengaku sangat antusias bisa bergabung pada hari pertama TC Timnas Indonesia pada Senin kemarin. Dirinya mengaku tidak memiliki jarak sama sekali pada TC kali ini dengan rekan-reganya. Ia berharap latihan bakal semakin padu jika banyak pemain bisa bergabung ke TC Timnas Indonesia. Pemain belakang Kavi Mejelon, Sandy Walsh ini mengaku sudah kebelet ingin merasakan debut bersama Timnas Indonesia. Apalagi debutnya di lagam lawan Palestina nanti akan dilaksanakan di Stadion Glorabung Tobol, Surabaya yang mana merupakan kampung halaman kakeknya. Dirinya pun berjanji untuk bekerja keras selama pemusatan latihan skuad Garuda. Sandy pun juga berjanji untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia yang sangat mencintai sepak bola. Ernando Ari kembali dipanggil masuk ke skuad Timnas Indonesia. Ia menjadi salah satu pemain yang dipersiapkan Sintayong jalan FIFA Match di Juni ini. Ernando Ari yang merupakan keeper Timnas mengungkapkan keinginannya ketika berhadapan dengan bintang Paris Saint-Germain tersebut. Mengingat posisi Messi ada di lini depan La Albi Celeste dan Ernando Ari menjadi tembok pertahanan terakhir milik skuad Garuda. Dengan candaan, Ernando Ari menjawab jika posisi 1-on-1, ia ingin mengeplak atau memukul kepala sang peraih tujuh balon d'or tersebut saat berduel nanti. Kieper 21 tahun itu pun menjelaskan bahwa itu hanya candaan belaka. Sebab ia tak terlalu mau ambil pusing terkait laga penting itu, ia hanya ingin selalu percaya diri sampai pertandingan nanti terlaksana. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur penjualan tiket FIFA Match di Juni 2023 antara Timnas Indonesia versus Argentina tahap pertama Ludes terjual. Berdasarkan keterangan Erick Thohir, total 20 ribu tiket terjual pada gelombang pertama ini. Sementara tiket umum akan mulai dijual dalam 2 hari pada Selasa, 6 Juni, dan Rabu 7 Juni yang masing-masing hari tersedia 20 ribu tiket. Antusiasme yang besar ini pun disyukuri oleh Erick Thohir. Dia pun berharap masyarakat tidak memiliki keraguan dalam perburut tiket Timnas Indonesia kontra Argentina pada tanggal 6 dan 7 ini. Erick menegaskan tiket Argentina di Indonesia dipastikan jauh lebih murah dibandingkan di China. Beberapa waktu lalu, Indra Shafri kedapatan menemui Hwaylid saat sedang transit di Qatar usai menjalani ibadah umroh. Dalam kesempatan itu, Indra bertemu pemain-pemain berpaspor Indonesia di Qatar. Indra menerangkan, pemain-pemain yang di Qatar bisa dipanggil ke Timnas Indonesia. Sebab hampir seluruhnya, memiliki paspor Indonesia hanya tinggal memilih federasi yang diinginkan. Indra mengaku cukup tertarik mencoba kemampuan Hwaylid. Keladak lahiran Loksubawai berusia 23 tahun di Timnas Indonesia U23. Sebab menurutnya, semua pemain memiliki kesempatan yang sama berbaju tim merah putih. Pemain Timnas U23 Indonesia bersama cabang olahraga lainnya pada Senin kemarin mendapatkan undangan ke Istana Negara untuk menerima penghargaan seusai meraih medali embal sehingga perunggu DC Games 2023. Timnas U23 Indonesia yang berasa meraih medali embal di ajang 2 tahunan tersebut pun mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi secara langsung. Skuad Garuda muda yang berasa meraih medali embal setelah 32 tahun ini mendapatkan pujian dari orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Selain itu, Jokowi juga memberikan arahan kepada para penggawa Garuda di mana Tim Merah Putih diharapkan bisa terus menjaga momentum medali embal SEA Games 2023 kali ini. Dengan harapan sepak pula Indonesia bisa terus melanjutkan prestasi di event-event lainnya. Diterangkan oleh manajer Timnas Indonesia Sumbarji, Timnas Indonesia U23 menyampaikan unek-uneknya saat menghadiri undangan dari Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin 5 Juni. Ia menjelaskan ada beberapa pemain yang ditawari menjadi polisi hingga PNS. Namun, Sumbarji tak menjelaskan secara detail siapa pemain yang ingin menjadi polisi. Tapi, ia memastikan dari sepak pula ada yang ingin. Sumbarji pun berterima kasih karena Jokowi begitu perhatian kepada insan olahraga khususnya sepak bola. Dikatakan olehnya, Jokowi meminta Witan Sulaiman dan kawan-kawan untuk tidak cepat puas. Ketua PSSI Erick Thohir menggoda para pemain Timnas Indonesia U22 yang berkesempatan menemui Presiden Jokowi Dodo pada Senin kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Erick merekam video suasana bahagia para pemain yang mendapatkan tambahan bonus dari pemerintah. Video singkat itu kemudian diunggah Erick di media sosial Instagram pribadi. Kedekatan Erick dan punggawa Garuda muda pun terlihat lewat jandaan tawa di sela-sela acara. Semangatnya beda kalau juara? Sudah dibilang kalau prestasi ada. Raseki nambah. Bener gak? Kalau prestasi ada. Jelas Erick Thohir. World Senior Football Championship adalah turnamen untuk mantan pemain tim nasional. Sebanyak 8 negara akan mengikuti ajak ini, termasuk tim nas Indonesia. Kali ini, Thailand selaku tuan rumah World Senior Football Championship edisi ke-15 bakal bersaing dengan 7 negara lain yang terdiri dari Inggris, Australia, Seladia Baru, Iran, Taiwan, Vietnam, dan Indonesia. Dari 8 peserta tersebut dibagi menjadi 2 grup yang balsing-balsing berisi 4 tim. Terima kasih telah menonton!